Intro Belakangan ini nama Ranti Maria Ranti Maria dan Feral Bramasta menjadi pusat perhatian publik Lantaran, akting keduanya yang ciamik di sinetron Putri untuk Pangeran Di dalam sinetron tersebut, keduanya menjadi pasangan kekasih Sering berjalannya waktu, kemisteri Ranti Maria dan Feral pun semakin membuat para penggemar menjadi baper Setelah ditemui warau wartawan, Ranti Maria mengaku tak terlalu ambil pusing lantaran di jodoh-jodohkan dengan Feral Selain itu, Ranti Maria dan Feral Bramasta juga sering mengembangkan adegan-adegan di Putri untuk Pangeran Ranti Maria mengaku jika dirinya bahagia bisa memuaskan penggemar dengan kemistrinya dengan Feral Bramasta Merupakan hal yang membanggakan bagi insan pertelevisian ketika sinetron yang dibintangi sukses dan laris di masyarakat Seperti yang tengah dirasakan Ranti Maria Lantaran, sinetron Putri untuk Pangeran berhasil tembus 200 episode Perempuan berusia 21 tahun yang memerankan karakter putri ini mengaku bersyukur ketika sinetron yang dibintangi memiliki ruang di hati masyarakat Ia juga bangga terhadap semua yang terlibat di dalam produksi Seneng banget, bersyukur dan bangga banget sama temen-temen kru serta pemain karena saat pandemik ini kita bisa menghibur pemeriksa Ungkap Ranti Maria Payang perdana pada 15 Juni 2020 sinetron garapan MNC Pictures ini bukan hanya dibintangi Ranti Maria Bintang lainnya diantaranya adalah Harini, Evan, Hana, Riza, Ranti Maria, Feral, Nicole, Andres, Cantik, Naima, dan Lania Vira Nah gimana nih guys menurut pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya Demikian kabar terbaru hari ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian